Hampir setiap hari, bunyi hentakan kayu dari mesin ulos mewarnai kediaman Asnaria Telambanua, seorang wanita asal Kepulauan Nias di kota Pematang Syantar. Sejak setahun terakhir, Asnaria memang beralih profesi menjadi penenun ulos batak. Awalnya, Asnaria Telambanua mengaku suka melihat ulos batak karena motif dan coraknya yang beragam. Ia kemudian menghabiskan waktu enam bulan untuk belajar menenun kain ulos batak dengan alat tenun tradisional. Dalam sehari, Asnaria mampu menghasilkan dua hingga empat lembar kain ulos. Seluruh kain ulos buatannya dikumpulkan di sebuah agen sebelum dipasarkan ke masyarakat. Karena ulos bapa ini menarik, cantik, unik. Unik, bisa dilihat dari mana ya, Kak? Dari warnanya, motifnya, gitu. Kini Asnaria hanya berharap bisa membuka tempat galeri tenun ulos batak yang besar dan memasarkan kain ulos buatannya hingga ke provinsi lain. Di Meliputan Kompas TV, Pematang Syantar, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!